Kaisar Guntur sangat marah. Para penggarap dari alam keputusasaan Guntur semuanya menatap Ningki dengan tatapan tajam. Ada setan, manusia, dan berbagai ras asing. Seekor rubah putih sedang duduk di bahu anggota klan roh raksasa. Perhatiannya tidak tertuju pada Ningki, namun sebagian kesadarannya tertuju pada Hu Cheng, yang berdiri di samping Wang Lin dan istrinya. Jadi rubah kecil ini ada di sini. Setelah membunuhnya, posisi cucuku sebagai rubah suci akan tenang. Makhluk itu juga harus bersamanya. Hehehe, pertaruhan besar ini tidak sia-sia. Apakah putramu bernama Kaisar Guntur kecil? Jika demikian, maka akulah yang membunuhnya. Ningki tersenyum tipis pada penguasa Guntur. Kaisar Guntur, jangan tertipu oleh perangkapnya. Tingkat kultivasi anak ini hanya berada di alam pencipta lima kesengsaraan. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Kaisar Guntur kecil? Yang mulia dewa tersembunyi berkata dengan dingin. Tander Soverein sedikit terkejut, dan matanya segera menjadi sedikit cerah. Dia menggunakan kehendak ilahi untuk mengukur Ningki ratusan kali, membenarkan bahwa dia hanyalah pencipta lima kesengsaraan. Bagaimana mungkin pencipta lima kesengsaraan biasa berani menjadi begitu sombong di depan mereka berdua? Bahkan tidak ada sedikitpun rasa hormat dalam kata-katanya. Pemain bak, jika kamu menyelinap seperti ini lagi, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Ningki tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengambil serangga hitam dari belakang kepalanya. Serangga ini seukuran kepalan tangan, dan ketika Ningki meraihnya, ia mengeluarkan bunyi nyaring. Suara itu membuat semua ahli penciptaan di dekatnya di bawah kesengsaraan ke-6 merasa sedikit pusing. Bukan gelombang suara yang membuat mereka pusing, tapi jiwa dewa mereka sepertinya terluka parah setelah mendengar pekikan itu. Serangga pemakan jiwa. Wajah Nenek Long menunjukkan sedikit keterkejutan. Aku tidak menyangka akan ada serangga seperti itu di dunia ini. Sakya tanpa pemikiran juga kaget. Marsial Granduncle, apa itu serangga pemakan jiwa? Di kejauhan, Sakya Rue memandang Sakya Hui Jing dengan sedikit keraguan. Mereka belum pernah mendengar serangga jenis ini sebelumnya, tapi pasti luar biasa sampai Nenek Long dan yang lainnya terkejut. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, ketika langit hancur, banyak serangga aneh jatuh dari langit. Serangga ini tidak terlalu agresif, tetapi mereka memiliki jiwa manusia super. Banyak pembudidaya yang diparasit oleh mereka dan tubuh mereka dibawa pergi. Serangga ini mewarisi ingatan para pembudidaya. Pada masa itu, orang tidak tahu apakah makhluk yang mereka ajak bicara adalah manusia sungguhan atau boneka yang telah dibawa pergi oleh serangga pemakan jiwa. Oleh karena itu, daratan tengah mengalami bencana yang sangat mengerikan pada saat itu. Kurang dari satu dari sepuluh petani yang selamat, dan mereka hampir musnah. Pada akhirnya, cacing pemakan jiwa hancur total. Hal ini dicatat dalam beberapa kata dalam lima sejarah kuno sembilan prefektur di kuil kuno sembilan prefektur. Adapun bagaimana cacing pemakan jiwa dihancurkan, tidak ditulis secara detail. Sakyah Huijing berkata dengan ekspresi serius. Jika serangga ini benar-benar cacing pemakan jiwa, itu berarti cacing pemakan jiwa tidak pernah dimusnahkan. Di antara para pembudidaya manusia dan bahkan para pembudidaya ras asing, mungkin ada banyak keturunan cacing pemakan jiwa yang bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan untuk menaklukkan dunia lagi. Memikirkan hal ini, wajah Sakyah Huijing menjadi pucat. Ketika semua orang mendengar penjelasan Sakyah Huijing, sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Mereka tidak percaya bahwa di era tertentu, manusia pembudidaya hampir musnah karena sejenis serangga. Bagi mereka, ini seperti cerita fantasi. Ketak. Ningki langsung menghancurkan serangga hitam di tangannya. Ia tidak mati seperti serangga sungguhan, melainkan berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Ada jejak jiwa di dalamnya. Menarik. Kamu sebenarnya hidup dalam bentuk jiwa ilahi. Mata Ningki menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Sebelum dia menghancurkan cacing pemakan jiwa, tidak ada tanda-tanda bahwa itu berbentuk jiwa. Tapi setelah dia menghancurkannya, itu terlihat sangat jelas. Hanya ketika jiwa mati barulah ia menghilang seperti asap. Ekspresi dewa tersembunyi yang sempurna tiba-tiba berubah, dan dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Namun dengan sangat cepat, ekspresinya kembali tenang, dan cahaya dingin muncul di matanya. Menarik. Bahkan seorang ahli penciptaan delapan kesengsaraan tidak dapat bertahan melawan cacing pemakan jiwa milikku ini. Aku tidak menyangka bahwa kau, seorang ahli penciptaan lima kesengsaraan, mampu mendeteksi keberadaannya. Ketika Kaisar Guntur mendengar ini, matanya perlahan menjadi serius. Metode Perfected Hidden Immortal sangat jahat. Musuh-musuhnya seringkali mati tanpa mengetahui bagaimana mereka mati. Bahkan ketika mereka meninggal, mereka tidak tahu bagaimana mereka meninggal atau kapan mereka meninggal. Saat ini, Ningbaixuan bisa mendeteksi tipuan kecilnya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kultifasi orang ini mungkin tidak lebih lemah dari kultifasi San Yan. Kalau begitu, San Yan benar-benar mati. Dan dia mati di tangannya. Cacing pemakan jiwa. Nenek Long dan yang lainnya menyipitkan mata. Dewa tersembunyi yang sempurna menangkap cacing pemakan jiwa dan memurnikannya menjadi cacing. Kecurigaan muncul di mata Sakyah Huijing. Aku tidak hanya bisa mendeteksi keberadaannya, tapi aku juga tahu kalau itu hanyalah segumpal jiwamu yang terpisah dari tubuhmu. Bukankah begitu? A. Cacing pemakan jiwa yang berpura-pura menjadi manusia. Ningki memandang Perfected Hidden Immortal dengan tenang. Keabadian tersembunyi yang sempurna adalah cacing pemakan jiwa. Tidak hanya ekspresi Kaisar Guntur yang berubah, bahkan setengah dari bawahan di belakang Perfected Hidden Immortal pun terkejut. Ningbaixuan mengatakan bahwa Dewa tersembunyi yang sempurna adalah cacing pemakan jiwa. Ini. Nenek Long dan yang lainnya terkejut dan tidak percaya. Cacing pemakan jiwa telah muncul kembali. Tidak, harus dikatakan bahwa cacing pemakan jiwa telah memata-matai kita manusia sejak awal. Wajah Sakyah Huijing bergerak-gerak beberapa kali. Sakyah Ruye, yang berdiri di sampingnya, menyadari bahwa telapak tangan Paman Gurunya tampak sedikit gemetar. Apakah cacing pemakan jiwa benar-benar menakutkan? Bahkan Paman Guru pun sangat takut akan hal itu. Sakyah Ruye terkejut. Kaisar Guntur diam-diam menjauhkan diri dari Perfected Hidden Immortal. Dia awalnya berencana untuk menekan Ningki secara langsung dan membalaskan dendam Kaisar Guntur muda, tetapi dalam situasi saat ini, dia merasa ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Cacing pemakan jiwa bukan hanya musuh besar umat manusia, tapi juga mimpi buruk bagi ras lain. Hanya saja begitu banyak waktu berlalu sehingga banyak kultifator tidak mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Pada saat ini, semua detail dari Perfected Hidden Immortal diungkapkan kepada Ningki di panel atribut, termasuk identitas aslinya. Ini adalah cacing besar. Tuan, Anda boleh makan apapun yang Anda mau, tapi Anda tidak bisa mengatakan apapun yang Anda mau. Saya telah mengembangkan teknik Gu selama bertahun-tahun, tapi menurut kata-kata Anda, saya ini cacing. Lelucon yang luar biasa. Dewa tersembunyi yang sempurna terdiam beberapa saat, lalu menatap Ningki dan tertawa dingin. Beberapa kultifator di belakangnya yang memancarkan aura master penciptaan delapan bencana saling memandang dan tiba-tiba berdiri. Kakak tertua, orang ini mempermalukanmu di depan umum. Ayo kita pergi dan bunuh dia. 1792 Mata semua orang langsung terfokus pada beberapa sosok itu. Mata Kaisar Guntur berbinar. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat seberapa kuat Ningki. Jika dia hanya kuat dalam penampilan, dia tidak keberatan membunuh Ningki terlebih dahulu untuk membalaskan dendam putranya. Setelah itu, dia akan memberitahu dewa tersembunyi tentang serangga pemakan jiwa. Mereka hanya serangga kecil, sepertinya kemuliaan Yuan Gu Surgawi adalah raja serangga. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kalimat ini membuat makhluk abadi Tibet menjadi lebih kejam. Para penggarap lainnya tampaknya tenggelam dalam pikirannya ketika ekspresi mereka perlahan-lahan berubah menjadi ketakutan. Pergi ke neraka. Tiga pencipta delapan kesengsaraan meraung, dan dari mulut mereka yang terbuka, segerombolan serangga terbang keluar. Serangga-serangga ini terbakar dengan nyala api hijau pucat, dan kemanapun mereka lewat, kekosongan itu pecah dan terbakar, meninggalkan jejak hijau yang panjang. Serangga yang sangat kuat, salah satu dari mereka bisa membunuhku. Mata Sakyah Huijing berkilat ketakutan. Metode para pembudidaya yang mengolah seni serangga berbisa memang menakutkan. Bahkan pencipta delapan kesengsaraan akan bingung ketika menghadapi serangan mendadak dari kawanan serangga berbisa ini, atau bahkan menderita luka berat. Api pada serangga ini agak aneh. Nenek Long dan yang lainnya memandangi serangga hijau menyala dengan ekspresi serius. Bahkan mereka merasakan sedikit bahaya dari nyala api ini. Api abadi, ini berarti serangga pemakan jiwa ada hubungannya dengan benua abadi. Mata Ningki sedikit berkedip, dan dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan Daluo Sembilan Api Sembilan jenis api abadi muncul entah dari mana dan menelan serangga dan tiga pencipta delapan kesengsaraan dalam sekejap. Desis Serangga-serangga itu mengeluarkan tangisan sedih saat api hijau abadi di tubuh mereka langsung dikalahkan oleh kombinasi sembilan api abadi. Api abadi mendarat di tubuh mereka dan membakarnya menjadi abu. Arg! Tiga pencipta delapan kesengsaraan mengeluarkan jeritan menyedihkan saat kulit mereka meleles seperti lilin, terkelupas hingga memperlihatkan tulang dan organ dalam mereka. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa organ dalam mereka sebenarnya terdiri dari cacing kecil. Cacing-cacing ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, tetapi satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah mereka menjijikan. Melihat ini, para penggarap dari ekstremitas guntur tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini juga pertama kalinya banyak penggarap dari ekstremitas kitab suci dao melihat pemandangan seperti itu. Mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur. Segera, ketiga ahli penciptaan juga dibakar menjadi abu oleh api abadi. Namun, mereka tidak hilang sepenuhnya. Sebaliknya, serangga pemakan jiwa berkepala tiga muncul di tempat mereka berada. Jijiji Serangga pemakan jiwa berkepala tiga merasa bingung pada awalnya, tetapi ketika ia sadar kembali, ia terbang ke depan guru tercerahkan yang abadi tersembunyi dan berteriak. Semua orang tidak dapat memahami apa sebutannya, tetapi mereka dapat yakin bahwa ketiga pembudidaya yang tampak seperti manusia, sebenarnya adalah boneka yang diparasit oleh serangga pemakan jiwa. Kamu masih bilang kamu bukan serangga besar? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Immortal hidden immortal, apakah kamu benar-benar serangga pemakan jiwa? Wajah Raja Guntur berubah serius. Semua kultifator yang telah mendengar tentang asal-usul serangga pemakan jiwa terkejut dan takut ketika mereka menoleh untuk melihat Immortal Hidden Immortal. Jika Immortal Hidden Immortal benar-benar serangga pemakan jiwa, maka kemuliaan Yuan Tianyu pasti adalah Raja Serangga Pemakan Jiwa. Aku khawatir dunia ini tidak akan damai lagi. Nenek Long bergumam pada dirinya sendiri. Berita ini harus dikirim kembali. Sakya Tauhles memasang ekspresi serius di wajahnya. Di kejauhan, Xiao Wuye dan yang lainnya juga memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Setelah mengetahui asal-usul serangga pemakan jiwa dari Sakya Hui Jing, mereka merasakan sedikit ketakutan. Paman Tuan, mungkinkah itu dewa abadi yang tersembunyi? Sakya Ruye tergagap. Iya itu mungkin. Sakya Hui Jing mengangguk. Semua orang tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka. Immortal Hidden Immortal memandang serangga pemakan jiwa berkepala tiga dengan acuh-ta'acuh. Akhirnya, tatapannya menyapu Tander Soverein dan yang lainnya sebelum mendarat di Ningki. Dia tiba-tiba tertawa. Benar, aku memang serangga pemakan jiwa. Kalian semut cukup beruntung mengetahui identitasku hari ini. Ini adalah berkah yang luar biasa. Diakui atau tidak, selama seseorang masih hidup, berita hari ini pasti akan tersebar. Oleh karena itu, untuk Immortal Hidden Immortal, hasilnya akan sama terlepas dari apakah dia mengakuinya atau tidak. Hai! Banyak petani yang terkesiap. Mereka tidak mengira Immortal Hidden Immortal akan mengakuinya sendiri. Ekspresi Tander Soverein menjadi lebih serius. Ras seperti serangga pemakan jiwa yang mengandalkan parasitisme untuk bertahan hidup adalah musuh besar semua ras. Kalian sekelompok semut rendahan. Karena kalian tahu bahwa aku berasal dari klan pemakan jiwa, kenapa kalian tidak berlutut dan bersujud? Abadi tersembunyi, abadi tersenyum. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana serangga bisa merasa lebih unggul? Ningki tertawa. Serangga. Hahaha. Pendeta Hidden Immortal menoleh ke belakang dan tertawa. Akhirnya, dia berhenti tertawa dan menatap Ningki dengan tajam. Klan pemakan rohku berasal dari benua dewa. Setiap generasi dapat mewarisi kenangan dari generasi sebelumnya. Tidakkah kalian bermimpi meninggalkan tempat ini suatu hari nanti dan pergi ke benua dewa? Saya seorang abadi dari benua abadi. Bak pemakan jiwa sebenarnya berasal dari benua abadi. Para penggarap terkejut dan tidak percaya. Bahkan Tander Soverein mengungkapkan sedikit keterkejutan saat dia melihat immortal hidden immortal. Berita ini terlalu mengejutkan. Selama ini, benua abadi hanyalah legenda. Bahkan seseorang sekuat kaisar abadi daoyan belum meninggalkan tempat ini. Jika immortal hidden immortal tidak menyombongkan diri, bukankah itu membuktikan bahwa benua abadi yang ilusi itu benar-benar ada? Jika benua abadi benar-benar ada, bukankah itu berarti Buddha juga ada? Sakyat tanpa berpikir bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah mengembangkan agama Buddha selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di mata manusia, metodenya sangat ilahi. Namun, dia masih jauh dari alam di mana Buddha agung dalam kitab Buddha dapat menghancurkan bintang-bintang dengan mata tertutup. Di kuil kuno Sembilan Raksasa, terdapat sekelompok biksu yang percaya bahwa ada Buddha di dunia, dan ada sekelompok biksu yang mengira bahwa mereka adalah Buddha. Secara kebetulan, Sakyatauhles adalah yang terakhir. Berita tentang daoyis abadi tersembunyi telah menyebabkan sedikit retakan di hati Buddha-nya. Tidak-tidak. Ningki melambaikan tangannya. Bahkan jika kamu berasal dari benua abadi, itu hanya leluhurmu. Menurut apa yang kamu katakan, kamu mewarisi ingatan dari generasi sebelumnya, tapi itu tidak berarti kamu adalah seorang abadi. Dari benua abadi dapat membunuh dengan satu hentakan. Aku tidak ingin menunjukkan wujud asliku, tapi sekarang, kamu cukup beruntung bisa melihat wujud asliku. Kemarahan melintas di mata immortal hidden immortal. Saat dia berbicara, bagian atas kepalanya tiba-tiba terbuka, dan sekelompok serangga keluar seperti tornado hitam. Ketika semua serangga terbang, mereka tiba-tiba tersebar. Beberapa menyerang para penggarap di reruntuhan besar, beberapa menyerang para penggarap di belakang penguasa guntur, dan sebagian besar menyerang Ningki. Hari ini, semua orang di sini, kecuali klan pemakan jiwaku, harus mati. Abadi tersembunyi abadi tertawa sinis. Kamu bilang kamu berasal dari benua abadi dan memiliki kenangan tentang benua abadi. Lalu, apakah kamu mengenaliku? 1793 Ki Abadi, Anda Pendeta hidden immortal menatap Ningki dengan ekspresi tercengang. Sedikit rasa tidak percaya muncul di matanya. Pada saat itu, kehadiran mengerikan yang menyebar dari tubuh Ningki terasa familiar sekaligus asing baginya. Dia hanya mewarisi ingatannya, tapi sejak dia lahir, dia telah berada di benua tengah. Dia belum pernah kembali ke tanah air legendaris para pemakan roh, tanah para dewa. Tapi saat ini, Ki Abadi di tubuhnya begitu tebal sehingga membentuk lapisan demi lapisan Gunung Surgawi dan Istana Batu Giok. Hal ini membuat dewa tersembunyi, yang selalu sombong dan memproklamirkan diri sebagai makhluk abadi, sangat terkejut. Pada saat ini, para penggarap di sekitarnya yang diserang oleh kumbang pemakan jiwa sudah mulai melawan. Mungkin karena Daoisiden Immortal takut pada Thunder Sovereign, Soul Deforming Beetle tidak mengejarnya. Namun, bawahan di belakangnya terjerat dengan kumbang pemakan jiwa. Beberapa dari mereka telah dimangsa jiwanya oleh kumbang pemakan jiwa dan tubuh mereka diambil. Thunder Sovereign melihat pemandangan ini dengan dingin tetapi tidak bergerak. Sebaliknya, dia memandang guru tercerahkan yang abadi tersembunyi dan Ningki dengan sedikit keraguan. Thunder Sovereign, rencana kita kali ini cukup bagimu untuk menerobos ke sembilan kesengsaraan pencipta. Jika kita membiarkan anak ini merusaknya, kesempatan itu akan hilang. Kamu dan aku akan menekan anak ini. Guru abadi tersembunyi yang tercerahkan tiba-tiba berkata kepada penguasa guntur. Tubuh yang sangat kuat, aura yang menakutkan. Anak ini memiliki garis keturunan yang luar biasa. Jika kita dapat menekan tubuh ini dan menggunakan petir surgawi untuk memurnikan sembilan kesengsaraan guntur mayat, maka aku dapat memilikinya. Sedikit keserakahan muncul di mata penguasa guntur. Dia telah berencana untuk menunda rencana ini. Bagaimanapun juga, guru abadi tersembunyi yang tercerahkan adalah serangga pemakan jiwa. Jika dia bekerja sama dengannya, jiwanya mungkin akan dilahap kapan saja. Tapi ketika penguasa guntur melihat bentuk kaisar abadi Ningki, dia tidak bisa lagi menekan keserakahan di dalam hatinya. Reinkarnasi terbalik, kekosongan segala usia. Ledakan. Sebelum penguasa guntur bisa bereaksi, tinju Ningki sudah mendarat di tubuhnya. Rahmat ilahi dari suku abadi. Kekuatan yang dapat mengubah ruang dan waktu membuat penguasa guntur marah. Tubuhnya mulai berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi mayat tak bernyawa. Ada banyak luka di tubuhnya, daging dan darahnya telah layu. Auranya telah melemah berkali-kali, dan dia hanya berada pada level pencipta kesengsaraan pertama. Apakah ini tubuh aslinya, mayat? Ekspresi ejekan melintas di mata Ningki. Dia kemudian mengabaikan kaisar guntur dan menebas ke arah pendeta hidden immortal yang terkejut. Penguasa guntur dikalahkan. Penggarap alam guntur ekstremitas, yang bertarung dengan serangga pemakan jiwa, menyaksikan dengan tidak percaya saat pukulan Ningki menyebabkan kaisar guntur kembali ke keadaan semula dan mengubahnya menjadi mayat. Pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam guntur ekstremitas, murid langsung dari mayat iblis kemuliaan Yuan, telah dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Metode macam apa ini? Ketika para penggarap reruntuhan besar melihat ini, mata mereka dipenuhi dengan ekstasi. Niat bertarung mereka melonjak ke langit saat mereka mengeluarkan raungan marah dan membunuh cacing pemakan jiwa di depan mereka. Penguasa guntur telah dikalahkan. Sakya tanpa pemikiran meraung marah. Dia dan Nenek Long melindungi penduduk desa Cloud Rising Village sambil membunuh cacing pemakan jiwa di depan mereka. Mereka tidak peduli jika penggarap lainnya meninggal atau terluka, tetapi jika penduduk desa menderita terlalu banyak korban, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menahan kemarahan Ningki. Selain itu, Nenek Long pernah membuat kesepakatan dengan Ningki sebelumnya, jadi dia segera muncul di samping Wang Lin dan yang lainnya untuk membantu mereka menyingkirkan cacing pemakan jiwa. Apakah dia benar-benar seorang abadi dari daratan suku surgawi? Semakin banyak pendeta hidden immortal bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Lawannya memiliki budidaya pencipta kesengsaraan kelima, tetapi dia bahkan tidak bisa melawan. Bilah di tangannya sangat tajam. Dia mengambil beberapa harta pertahanan, tetapi semuanya dengan mudah ditembus. Dalam waktu kurang dari selusin nafas, anggota tubuh pendeta tersembunyi abadi telah dipotong. Kultifasimu bahkan lebih kuat daripada penguasa guntur. Pantas saja kamu adalah seorang dewa dari daratan suku surgawi. Sudut mulut Ningki melengkung. Pendeta hidden immortal menjadi marah ketika dia mendengar kata-kata sarkastik ini. Dia mendesis dan tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian. Ketika dia muncul kembali, dia adalah cacing pemakan jiwa yang jauh lebih besar. Auranya meningkat lebih dari dua kali lipat. Pada saat ini, kekuatan pendeta hidden immortal jauh lebih kuat daripada kekuatan Thunder Soverein. Meskipun dia masih tidak bisa dibandingkan dengan pencipta kesengsaraan ke-9, kekuatan tempurnya mungkin sebanding dengan Ningki sebelum dia menjadi pencipta kesengsaraan ke-5. Dia hampir menjadi pencipta kesengsaraan ke-9. Hehehe, aku sudah lama tidak menunjukkan wujud asliku. Rasanya sungguh menyenangkan. Ningbeiksuan, aku tidak peduli jika kamu berasal dari daratan suku surgawi. Hari ini, kamu akan mati di tanganku. Aku tidak akan berdiri di upacara dan menikmati tubuhmu. Hahaha. Jika kamu muncul di luar situasi berbahaya, aku khawatir kamu akan diambil oleh yang mulia Yuan terlebih dahulu. Bahkan surga ada di pihakku. Pendeta Hiden Immortal tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan saat ini? Ningki mengerutkan kening. Apakah aku salah? Saya akui bahwa kekuatan tempur anda sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Thunder Soverein. Namun, setelah saya mengungkapkan wujud asli saya, kekuatan tempur saya sangat dekat dengan pencipta kesengsaraan ke-9. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu bukan tandinganku. Patuh saja dan manfaatkan aku. Pendeta Hiden Immortal tertawa sinis. Of. Kilatan pedang terbang menembus tengkorak pendeta tersembunyi abadi dan menembus tubuhnya. Wajah cacing pendeta Hiden Immortal sepertinya menunjukkan sedikit keterkejutan. Kemudian, tubuh cacingnya terbelah dua. Namun, dia tidak mati begitu saja. Kedua bagian tubuh cacingnya menyatu kembali. Of. Kilauan pedang lainnya melintas. Pendeta Hiden Immortal dipotong menjadi dua lagi. Berengsek. Dia meraung kaget dan marah. Namun, Ningki tidak bergeming. Dia mengacungkan pedangnya dengan panik dan menebas pendeta Hiden Immortal lagi dan lagi. Bar kesehatan di atas kepalanya menurun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hehe, kesehatannya hanya lima yuan, bukan lima ratus yuan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Jejak ejekan muncul di mata Ningki. Setelah pendeta tersembunyi abadi kembali ke bentuk cacingnya, poin kesehatannya melonjak beberapa kali. Awalnya, poin kesehatannya hanya satu yuan, kurang dari dua yuan Ningki. Setelah berubah menjadi cacing dewasa, poin kesehatannya meningkat menjadi lima yuan, yang berarti peningkatan lima kali lipat. Ditambah dengan kekuatan tempurnya yang melonjak, ini seharusnya menjadi alasan mengapa pendeta tersembunyi abadi begitu sombong sekarang. Bagaimana ini mungkin? Pendeta Hiden Immortal terus-menerus dipotong menjadi dua dan kemudian disembuhkan. Proses ini berulang-ulang. Tidak ada kesempatan baginya untuk melawan. Dia kaget dan marah. Saat ini, bawahannya melihat ini dan bergegas menuju Ningki tanpa rasa takut. Mereka sepertinya ingin menggunakan hidup mereka sendiri untuk menemukan kesempatan bagi pendeta tersembunyi abadi untuk melawan. 1794 Mereka semua adalah cacing pemakan jiwa. Para penggarap keputus asaan Daozang terkejut melihat para penggarap mati di tangan Ningki dan berubah menjadi wujud sebenarnya dari cacing pemakan jiwa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan tinggal bersama cacing pemakan jiwa begitu lama. Pada saat yang sama, adegan penyempurnaan abadi tersembunyi yang ditebas oleh Ningki mengejutkan para pembudidaya di sekitarnya. Kaisar Guntur telah terbunuh dengan satu pukulan dan kesempurnaan abadi yang tersembunyi telah dihancurkan. Kekuatan tempur Ningbeksuan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Hiden Immortal Perfected, poin nyawamu sepertinya tidak cukup. Ningki tersenyum, tapi dia tidak berhenti menebas. Bila kesehatan di atas kepala Hiden Immortal Perfected hampir kosong. Ketika dia dipotong menjadi beberapa bagian oleh Ningki, kecepatan penyembuhannya menjadi semakin lambat. Hehehe. Daois abadi tersembunyi mengeluarkan tangisan aneh, matanya berangsur-angsur memerah. Tidak lama kemudian, ketika bar kesehatannya mencapai bagian bawah, disertai desisan putus asa, tubuh serangga Daois abadi tersembunyi seperti patung pasir lapuk, menghilang di dunia. Yang mulia Yuan tidak akan melepaskanmu. Sebelum dia meninggal, Hiden Immortal Perfected menjadi tenang dan menatap Ningki. Kenanganku akan diwariskan ke generasi berikutnya, jadi aku tidak akan mati. Saat kita bertemu lagi, kamu akan berasal dari ras yang sama denganku. Dengan suara keras, dia benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, setelah mendapatkan poin pertempuran dari penguasa Guntur dan Daois abadi tersembunyi, nama Ningki sudah menduduki peringkat pertama dalam peringkat poin pertempuran di alam kematian yang berbahaya. Selain itu, poin pertempurannya sendiri lebih dari 10 kultifator teratas dari gabungan dua alam kematian berbahaya lainnya. Ini berarti bahwa dalam pertaruhan besar ini, jika tidak ada kecelakaan, alam kematian yang berbahaya akan memenangkan tempat pertama. The Hidden Immortal Perfected juga sudah mati. Alam kematian putus asa kami memenangkan tempat pertama. Setelah kematian Daois abadi tersembunyi, semua serangga pemakan jiwa di reruntuhan besar lenyap, dan semua penggarap berhenti dalam kebingungan. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka melihat nama Ningki tergantung tinggi di tempat pertama papan poin pertempuran. Para penggarap di reruntuhan besar langsung bersorak keras, tidak mampu menahan kegembiraan mereka. Para penggarap alam guntur putus asa dan alam kematian putus asa yang masih hidup melihat pemandangan itu dengan putus asa. Banyak dari mereka yang segera berbalik untuk melarikan diri. Kaisar guntur dan kesempurnaan abadi yang tersembunyi telah mati. Bagaimana mereka bisa berani bertahan? Kaka, selamatkan aku. Pada saat itu, Hu Chengzi sedang ditangkap oleh sesosok tubuh dan terbang ke kejauhan. Melihat ini, tubuh Ningki bergerak sedikit dan dia muncul di depan sosok itu. Ningbeiksuan, dia pengkhianat kelan rubah langit. Kamu. Uuh. Darah segar muncrat dari leher yang terpenggal dan kepala rubah jatuh ke tanah. Hampir saja. Hu Chengzi menepuk dadanya ketakutan. Membunuh mereka. Ningki berkata dengan lemah. Suaranya bergema di seluruh reruntuhan besar di bawah gelombang kiroh abadi. Dengan Nenek Long dan Sakyatouhles memimpin, mereka memimpin para penggarap kematian yang putus asa yang dipenuhi dengan semangat juang untuk mengejar kedua penggarap tersebut. Kilatan 90 ribu mil milik Ningki memungkinkannya menduduki posisi teratas dari 50 eksistensi teratas dalam peringkat kekuatan setiap detiknya. Tidak butuh waktu lama bagi delapan pencipta kesengsaraan untuk mati di tangan Ningki. Selanjutnya, giliran tujuh pencipta kesengsaraan. Para pembudidaya yang berada di ambang kematian seperti pisau tajam yang menyapu sekeliling, merenggut banyak nyawa. Ningki menyadari bahwa setelah orang-orang ini meninggal, cahaya biru akan mengalir ke langit dari tubuh mereka. Tampaknya diserap oleh batu ilahi alam putus asa yang misterius. Pada saat yang sama, para penggarap yang bersembunyi di seluruh alam kematian putus asa berjalan keluar dan melihat daftar poin pertempuran dengan tidak percaya. Ningbei Xuan mendapat tempat pertama. Nama Kaisar Guntur dan Dewa Tersembunyi yang sempurna abadi telah menghilang. Mungkinkah mereka sudah mati? Bagaimana mungkin? Pertaruhan besar kali ini benar-benar sulit untuk dibayangkan. Titik pertempuran keputus asaan kematian kita sebenarnya jauh di depan dua alam keputus asaan lainnya. Mungkinkah itu palsu? Bagaimana daftar poin pertempuran bisa palsu? Saya pikir ini adalah kesempatan langka. Kita tidak perlu bersembunyi lagi. Ayo kita lakukan, kata seorang kultifator parubaya dengan lemah. Yang lain ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Ketika yang lain melihat ini, mereka hanya ragu sejenak sebelum mengangguk. Mereka semua adalah kultifator yang berada di peringkat 50 teratas dalam peringkat kekuatan pertempuran dalam situasi berbahaya. Kultifator parubaya menduduki peringkat kedua pada peringkat kekuatan pertempuran. Kini situasinya telah berubah menjadi lebih baik. Mereka tidak perlu terlalu khawatir lagi. Selain itu, para kultifator ini sangat ingin melihat apa yang terjadi di dalam medan pertempuran situasi berbahaya. Mengapa Kaisar Guntur dan Guru Abadi tersembunyi tiba-tiba dihapus dari peringkat kekuatan pertempuran? Jika mereka benar-benar dibunuh oleh Ningbaixuan, berita itu pasti akan mengguncang benua tengah, sembilan kehancuran, dan tiga kehancuran besar. Satu bulan kemudian. Di medan Perang Kebuntuan, tidak banyak kultifator yang tersisa di Kebuntuan Guntur kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Nenek Long dan yang lainnya. Selain secara pribadi membunuh bawahan Kaisar Guntur dan Guru Abadi tersembunyi di reruntuhan besar, Ningki tidak benar-benar bergerak. Ini karena para penggarap di Kebuntuan Dautresheri pada dasarnya semuanya telah dibunuh oleh Kaisar Guntur dan bawahannya, memperoleh sejumlah besar poin pertempuran. Ningki kemudian membunuh Kaisar Guntur dan Master Hidden Immortal, mewarisi jumlah poin pertempuran ini. Poin pertempuran ikan kecil lainnya tidak signifikan jika dibandingkan. Satu bulan lagi berlalu, termasuk bulan pertama, tiga bulan telah berlalu di Medan Perang Kebuntuan. Semua orang merasakan pemandangan di depan mereka berubah. Kemudian, mereka menyadari bahwa mereka telah kembali ke situasi kematian yang berbahaya. Tempat di mana mereka berdiri sama persis dengan sebelum mereka memasuki Medan Perang Kebuntuan. Banyak petani menghela nafas lega, mampu kembali hidup-hidup dari Medan Perang Kebuntuan seperti mendapatkan jackpot. Jika bukan karena Ningki, mereka akan dikorbankan oleh Kaisar Guntur, Guru Abadi Tersembunyi, dan Putra Dewayan. Tidak banyak kultifator yang kembali dari alam berbahaya Guntur dan alam berbahaya Daosang dalam keadaan hidup. Semua orang memasang ekspresi ngeri di wajah mereka. Banyak kultifator berencana meninggalkan alam berbahaya untuk memberitahu kemuliaan Yuan mayat iblis dan kemuliaan Yuan Gusurgawi tentang kejadian mengerikan yang terjadi di Medan Perang Alam Berbahaya. Bagaimanapun, Kaisar Guntur dan Yang Mulia Abadi Tersembunyi telah meninggal. Jika mereka tidak memberitahu, mereka akan terlibat. Desa Awan meningkat. Kemunculan tiba-tiba Ningki dan yang lainnya segera diperhatikan oleh penduduk desa Cloud Rising Village. Mereka berlari karena terkejut, namun mereka terlihat sedikit sedih saat melihat ratusan orang hilang. Beixuan. Selir suci terbang mendekat dan menghela nafas lega ketika dia melihat Ningki, Wang Lin, istrinya, dan Ningzi semuanya aman dan sehat. Mengapa banyak sekali orang yang hilang? Fangsu dan Fangkin sedikit bingung. Mereka memberontak dan mati di tangan para penggarap Medan Perang Kebuntuan Perbendaharaan Dao. Zhang Qinghua berkata dengan lemah. Banyak penduduk desa yang mengemakan kata-kata Zhang Qinghua dan dengan jelas menggambarkan bagaimana sekelompok penduduk desa menyerah di bawah ancaman putra dewayan. Ketika penduduk desa terdekat mendengar ini, mereka tiba-tiba menyadari. Kemudian, mereka mengecam kelompok penggarap yang melakukan pemberontakan. 1795. Itu adalah batu dewa yang tidak dapat ditembus. Beberapa petani dengan penuh semangat memandangi safir di langit. Mata mereka dipenuhi kerinduan. Setiap kali perang perjudian berakhir, batu dewa yang tidak dapat dilewati akan muncul. Pada saat itu, penggarap yang berpartisipasi dalam perang perjudian akan memiliki hak untuk berkultivasi di bawah batu dewa yang tidak dapat dilewati. Namun, jumlah orangnya tidak boleh melebihi 500. Jika jumlahnya melebihi jumlah ini, batu dewa yang tidak dapat dilewati akan hilang, sehingga jumlahnya dikendalikan oleh San Yan dan yang lainnya. Jadi ini adalah batu dewa yang tidak dapat dilewati. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia merasakan tekanan samar dari safir yang sangat besar ini, seolah-olah itu mengandung kekuatan yang cukup untuk membunuhnya. Tidak heran Little Six dikalahkan oleh batu dewa yang tidak dapat dilewati dengan satu pukulan. Kultifator langkah ketiga yang mendirikan tempat ini kemungkinan besar adalah seorang celestial dari klan celestial, seperti dugaan Little Six. Ukuran batu dewa yang tidak dapat dilewati kali ini tampaknya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Beberapa kultifator yang telah tinggal di alam keputusasaan selama bertahun-tahun bergumam pada diri mereka sendiri. Para ahli penciptaan yang telah kembali ke desa Klautrisse sangat gembira ketika mereka melihat batu dewa yang tak dapat dilewati muncul, dan ukurannya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Ini berarti hadiah dari batu dewa yang tak dapat dilewati akan sangat menakutkan. Karena ada anak di dalam perutnya, Cold Sky sengaja menekan tingkat kultifasinya, jadi dia tidak bisa pergi ke bawah batu dewa yang tidak dapat dilewati untuk menerima hadiah. Ningki menghitung jumlah orang. Termasuk Wang Lin dan istrinya, Yuer Kecil, Zuolinger, Fang Kin, Fang Su, Hu Cheng, dan para ahli penciptaan yang mengikutinya ke alam keputusasaan, hanya ada sekitar 400 orang. Di bawah tatapan penuh harap dari semua orang, Ningki memiliki kultifator fase hukum yang memiliki level yang hampir sama dengan Li Xian-Sian sehingga totalnya menjadi 485 orang. Ningki meninggalkan 15 tempat tersisa untuk Nenek Long dan yang lainnya. Mereka telah berkontribusi banyak pada alam keputusasaan, jadi mereka tidak bisa membiarkan semua orang tetap hidup. Batu Dewa yang tak dapat dilewati telah muncul. Alam keputusasaan kami tidak hanya mendapatkan tempat pertama, tetapi kami juga membunuh hampir semua pembudidaya di alam keputusasaan Guntur dan alam kitab Suci Dao. Benar saja, Batu Dewa yang tidak dapat dilewati kali ini 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Hadiah kali ini bukanlah perkara kecil. Kita bertiga mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos belenggu kita saat ini. Setelah Nenek Long dan yang lainnya kembali ke Lembah 7 Sekte, mereka segera berkumpul dan melihat safir raksasa di langit. Total ada 500 tempat. Berapa orang yang harus kita bawa kali ini? Seorang wanita tua dari Sekte Yin yang berkata dengan ragu-ragu. Ningbei Xuan memiliki desa Cloud Reasing di bawah komandonya. Aku khawatir sebagian besar tempat akan diambil olehnya. Tapi dengan emosinya, masih mungkin baginya untuk meninggalkan tempat untuk kita bertiga. Jika kita beruntung, mungkin masih ada beberapa tempat tersisa. Beberapa dari 50 teratas dalam peringkat kekuatan tempur belum muncul. Mereka hidup atau mati. Mereka pasti akan bertarung memperebutkan tempat itu. Saya pikir itu akan cukup jika kita masing-masing membawa satu orang bersama kita. Nenek Long berpikir sejenak dan berkata, Sakyat tanpa pemikiran mengangguk. Dia tidak keberatan. Patriark, bolehkah saya tahu di mana Patriark Han berada? Salah satu penggarap Sekte Iblis Neterward ke-9 ragu-ragu sejenak sebelum mengumpulkan keberanian untuk bertanya dengan suara keras setelah melihat bahwa hanya Nenek Long dan yang lainnya yang kembali. Ketika para penggarap Sekte lain mendengar ini, mereka semua menajamkan telinga dan memandang mereka bertiga dengan ekspresi jelek. Mereka tewas dalam pertempuran. Nenek Long berkata dengan ringan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aliran dingin Patriark. Tidak perlu bicara lebih banyak. Mereka mati dalam pertempuran. Nenek Long melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan kemudian memilih dua petani dari Sekte Yin Yang. Sakyatouhles memandang Sakyatouhles dan mengangguk ringan. Sakyatouhles terbang ke langit dan berdiri di belakang Sakyatouhles. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di matanya. Para penggarap lainnya hanya bisa melihat ketiga orang yang dipilih dengan rasa iri. Para penggarap dari 6 jalan Sekte Reinkarnasi, 9 Sekte Iblis Dunia Bawah, Sekte Pertempuran, dan Sekte Iblis Mental semuanya marah, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Mereka hanya bisa mengertakan gigi di dalam hati dan bersumpah untuk menyampaikan berita itu kembali ke Sekte mereka. Bagaimana Frigid Strim bisa mati, tapi Nenek Long dan yang lainnya tidak. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Fiuh! Kami akhirnya kembali. Kami memenangkan tempat pertama di alam kematian yang berbahaya. Batu ilahi yang tidak dapat dilewati jauh lebih besar dari sebelumnya. Haha! 7 atau 8 sosok secara bersamaan muncul di daerah terpencil di kebuntuan kematian. Ketika semua orang mengetahui bahwa batu dewa kebuntuan telah muncul, wajah mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Kemudian, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke kultifator dengan sosok paling ramping dan aura terkuat. Saudara Feng, setelah batu dewa yang tidak dapat dilewati muncul, masih ada waktu penyangga selama tiga hari. Ayo pergi dan bawa junior kita, lalu kita akan berkumpul di sini dan berangkat ke sana bersama-sama. Feng Kingsui menganggupkan kepalanya dengan ringan dan berkata, pertaruhan besar ini tidak sederhana. Bahkan Kaisar Guntur dan dewa tersembunyi abadi telah mati. Saya tidak tahu apakah putra dewa Yan masih hidup. Pergi dan kembalilah dengan cepat, jangan sampai keadaan berubah. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Kemudian, mereka menganggup dan pergi. Kelompok kultifator yang masuk dalam lima puluh besar daftar kekuatan tempur ini, dipimpin oleh Feng Kingsui, yang berada di peringkat kedua dalam daftar kekuatan tempur, dapat dianggap sebagai kelompok kecil yang melampaui putra ilahian dan tujuh sekte dan lembah. Sebelum pertaruhan besar, mereka sudah mendiskusikan cara maju dan mundur bersama. Pada awalnya, mereka bersiap untuk bersembunyi hingga akhir pertaruhan besar untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, mereka tak menyangka akan ada perubahan di tengah pertaruhan akbar tersebut. Mereka hanya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Ningbaixuan, yang menempati peringkat pertama dalam daftar kekuatan tempur. Atau lebih tepatnya, mereka tidak berani bertemu Ningbaixuan. Bagaimanapun, masalah ini sangat aneh. Bahkan Kaisar Guntur dan Dewa Tersembunyi Abadi telah mati. Tanpa keyakinan penuh, mereka harus berhati-hati. Hari kedua setelah pertaruhan akbar berakhir. Ningki memimpin semua orang ke arah Batu Dewa yang tidak dapat dilewati. Semua orang terus bangkit. Setelah menembus lapisan awan, mereka menemukan bahwa di bawah Batu Dewa yang tidak dapat dilewati, terdapat sebuah platform perunggu. Panjang dan lebarnya ratusan mil. Itu sangat besar. Sekalipun ratusan ribu orang berdiri di atasnya, tempat itu tidak akan ramai. Saat ini, sudah ada ribuan master penciptaan di platform perunggu ini. Para kultifator ini telah bergegas ke sini pada hari pertama Batu Dewa yang tak dapat dilewati muncul. Banyak dari mereka melihat bahwa Ningki telah membawa ratusan orang, banyak di antaranya adalah kultifator alam transendensi, dan wajah mereka langsung menunjukkan kemarahan. Ketika para penggarap ini sedang berjudi, mereka tersebar di setiap sudut medan perang dewa yang tak dapat dilewati. Dari awal sampai akhir, mereka belum melihat Ningki. Selain mereka, ada sekelompok kecil penggarap, sekitar 70 hingga 80 orang. Ketika mereka melihat kedatangan Ningki, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka menghitung jumlah orang yang dibawa dan dikeluhkan Ningki di dalam hati mereka. Tampaknya pemberian batu dewa yang tidak dapat dilewati tidak ada hubungannya dengan mereka. 5. Bencana Ahli Penciptaan 6. Bencana Ahli Penciptaan Huff 1796 Mendengar omelan dari pencipta tujuh kesengsaraan, para kultifator yang mengetahui identitas Ningki memiliki ekspresi aneh. Mereka memandang pencipta tujuh kesengsaraan dengan rasa kasihan. Jadi itu adalah tinju ketuhanan 100 mil, Huo Qingyang. Ku dengar dia sangat sombong dan terkadang bahkan tidak menaruh perhatian pada delapan pencipta kesengsaraan. Dia benar-benar sombong. Dia akan menendang pelat logam kali ini. Menyuruh senior Ning untuk enyahlah. Haha, dia punya banyak muka. Mereka memandang pencipta tujuh kesengsaraan dengan perasaan senang hati. Namun, sebagian besar pembudidaya seperti Huo Qingyang, memandang Ningki dan yang lainnya dengan jijik. Seseorang berkata dengan nada mengejek, hanya ahli penciptaan kesengsaraan kelima atau ke enam. Hem, ada juga banyak ahli penciptaan kesengsaraan pertama dan kedua, dan bahkan para penggarap alam transendensi. Dari mana asal pengemis ini? Apakah mereka benar-benar mengira semua orang bisa datang kesini? Menerima warisan batu ilahi yang tidak dapat dilewati setelah pertaruhan besar. Setelah penduduk desa Cloud Rising mendengar ini, mereka mengungkapkan ekspresi marah. Namun, Wang Lin dan teman-temannya sangat tenang. Mereka memandang para penggarap di depan mereka dengan sedikit ejekan di mata mereka. Sepuluh napas waktu hampir habis. Jika kamu tidak nyala sekarang, jangan salahkan tinjuku karena tidak kenal ampun. Huo Qingyang berkata dengan dingin. Senior Huo, tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Setiap kali batu dewa yang tidak dapat dilewati muncul, beberapa orang telah meninggal. Orang-orang ini punya mata tapi buta untuk menyerang. Mereka pantas mati. Jika Senior Huo terlalu malas untuk melakukan apapun, saya bisa melakukannya untuk Anda. Seorang kultifator muda yang tampan berkata sambil tersenyum. Oke, bunuh mereka semua. Huo Qingyang mengangguk. Kultifator muda itu sedikit terkejut, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Meskipun dia adalah master penciptaan enam kesengsaraan, pihak lain juga memiliki master penciptaan enam kesengsaraan. Huo Qingyang jelas ingin dia memanfaatkan pihak lain untuk menyingkirkannya. Dengan begitu, akan ada satu slot lagi. Memikirkan hal ini, kultifator muda itu tertawa dingin. Dengan menjentikan jarinya, beberapa ahli penciptaan enam kesengsaraan menonjol. Kultifator muda itu tersenyum pada mereka dan berkata, Saudara senior dan junior, haruskah kita menyerang bersama? Oke. Enam pencipta kesengsaraan tersenyum dan mengangguk. Kemudian, mereka bersil panjang dan terbang menuju Ningki. Cahaya dingin melintas di mata Ningxi. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas para kultifator muda. Sangat cepat. Mata para kultifator muda itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Sebelum mereka sempat bereaksi, sayap di punggung Ningxi perlahan terbuka. Seperti pisau tajam, mereka menyapu tubuh para petani muda itu. Dengan suara lembut, para penggarap di platform perunggu melihat para penggarap muda yang yakin akan kemenangan mereka berubah menjadi tumpukan daging cincang dan jatuh ke tanah. Pembunuhan instan. Mereka semua adalah ahli penciptaan enam kesengsaraan, tetapi mereka semua terbunuh dalam sekejap. Mereka memandang Ningxi dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Menarik. Tidak heran kalian semua berani datang ke sini. Kalian memang memenuhi syarat untuk menerima budidaya batu ilahi yang tidak dapat dilewati. Namun, yang lain masih perlu enyahlah. Kalau tidak, aku secara pribadi akan menekan kalian juga. Huo Qingyang memandang Ningxi dan tersenyum. Cahaya aneh melintas di matanya. Kecantikan dan kekuatan tempur Ningxi membuatnya sedikit tergoda. Pada saat ini, beberapa lusin sosok terbang dan muncul di platform perunggu. Ketika Huo Qingyang dan yang lainnya melihat sekelompok orang itu, ekspresi mereka berubah. Huo Qingyang, yang awalnya sombong, menangkupkan tangannya bersama para kultifator lainnya. Salam, Senior Feng. Feng Kingsui, peringkat kedua dalam peringkat kekuatan tempur. Serta beberapa penggarap lainnya di 50 besar peringkat kekuatan tempur. Mereka telah berada dalam kebuntuan kematian selama bertahun-tahun. Huo Qingyang dan yang lainnya pernah melihat mereka sebelumnya, jadi mereka sekilas mengenalinya. Mem. Feng Kingsui mengangguk ringan. Saat tatapannya menyapu Ningxi, dia sedikit mengernyit. Seorang kultifator di 50 besar peringkat kekuatan tempur di belakangnya memandang Ningxi dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, beberapa ratus orang. Bahkan ada penggarap alam transendensi. Sejak kapan transfer budidaya batu ilahi yang tidak dapat dilewati menjadi begitu murah. Senior, kami bersiap untuk mengusir mereka. Huo Qingyang dengan cepat berkata, selain mereka, pihakmu juga. Lebih dari seribu ahli penciptaan. Lelucon macam apa ini? Mereka yang memiliki budidaya rendah bisa nyahlah. Kultifator lain di 50 besar peringkat kekuatan tempur berteriak dengan dingin. Para kultifator yang berharap beruntung mengungkapkan senyuman canggung ketika mendengar ini. Mereka bersiap untuk pergi sendiri, jangan sampai mereka diserang oleh pihak lain. Jika itu terjadi, mereka mungkin tidak dapat mempertahankan hidup mereka. Mem, Sakyaunian dan yang lainnya juga ada di sini. Mata Feng Kingsui tiba-tiba menyipit saat dia melihat kekejauhan. Dia melihat enam sosok melaju dan mendarat di platform perunggu. Itu adalah Nenek Long dan Sakyaunian. Nenek Long, kenapa aku tidak melihat kakak Han dan yang lainnya? Feng Kingsui tersenyum. Para penggarap di 50 besar peringkat kekuatan tempur di belakangnya mencibir ketika mereka melihat Nenek Long dan yang lainnya. Mereka semua adalah kultifator keliling dan kurang lebih memiliki permusuhan dengan tujuh sekte besar. Kalau tidak, mereka tidak akan membentuk kelompok kecil dengan Feng Kingsui sebagai pemimpinnya. Mereka kurang beruntung dan tewas di medan perang kebuntuan. Nenek Long berkata dengan ringan. Sayang sekali, bahkan Kaisar Guntur dan yang lainnya mati kali ini, kan? Entah kecelakaan apa yang terjadi dalam perang judi kali ini. Feng Kingsui berkata sambil tersenyum tipis. Meskipun dia mengatakan itu sangat disayangkan, para pembudidaya di sekitarnya dapat dengan jelas merasakan bahwa Feng Kingsui sedang sombong. Hei hei, kami tidak terlalu yakin. Nenek Long tersenyum. Hei, apa kamu tuli? Kenapa kamu tidak nyahlah? Apakah Anda ingin saya menekan Anda secara pribadi? Pada saat ini, salah satu pembudidaya di lima puluh besar peringkat kekuatan tempur di belakang Feng Kingsui melihat bahwa Ningki dan yang lainnya tidak meninggalkan platform perunggu sendirian. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit ketidaksabaran dan dia memarahi. Melihat pemandangan ini, ekspresi Nenek Long tiba-tiba menjadi sangat aneh. Tuan Muda Ning, kali ini kami membawa tiga orang. Apakah kursinya harus cukup? Nenek Long memandang Ningki sambil tersenyum. Aku punya total 485 orang di sisiku. Termasuk kalian berenam, itu memang cukup. Kupikir setidaknya selusin dari kalian akan datang. Ningki tersenyum dan mengangguk. Melihat pemandangan ini, para penggarap di platform perunggu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka memandang Ningki dan kemudian ke Nenek Long. Adegan itu agak hening sejenak. Tuan Muda Ning, nama keluarga Ning. Mungkinkah? 1797. Tidak, baik, Suan. Ketika para penggarap di platform perunggu mendengar tiga kata ini, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Mereka sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Ketika mereka berada di medan perang yang tidak dapat dilewati, mereka akan memperhatikan papan titik tempur dari waktu ke waktu. Peringkat banyak orang terus berubah, namun hanya satu orang yang tetap berada di puncak papan poin tempur hingga akhir pertaruhan. Orang itu adalah Ningbaixuan. Apa? Dia Ningbaixuan? Kultifator di lima puluh besar papan titik tempur yang memarahi Ningki sebelumnya memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Huo King yang tercengang. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Orang ini hanyalah pencipta lima kesengsaraan. Bagaimana dia bisa menjadi Ningbaixuan? Haha, sekarang kamu takut. Para kultifator yang sudah mengetahui identitas Ningki memasang ekspresi sombong di wajah mereka. Meskipun mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak memiliki tempat untuk menerima warisan batu ilahi yang tidak dapat dilewati, setidaknya mereka pernah bertarung dengan Ningki sebelumnya. Dengan hubungan ini, mereka bisa memilih untuk memihak Cloud Reasing Village. Adapun Huo King yang dan yang lainnya, mereka mungkin tidak seberuntung itu. Ya, saya Ningbaixuan. Ningki memandang Feng King Sui dan mengangguk. Hai. Mendengar Ningki mengakuinya sendiri, banyak kultifator menarik napas dalam-dalam. Huo King yang merasakan kakinya berubah menjadi jeli, dan dia hampir jatuh ke tanah. Sudah berakhir, sudah berakhir. Saudara Ning, tolong jangan ambil hati jika saya menyinggung perasaanmu. Feng King Sui dengan cepat menangkupkan tangannya dan membungkuk. Saudaraku, Saudara Ning, aku mempunyai mata tetapi gagal melihat, mohon maafkan aku. Kultifator yang berada di posisi 50 teratas dikombat point board dengan cepat meminta maaf kepada Ningki. Ningki mengabaikan mereka dan memandang Huo King yang. Dia berkata dengan acu tak acu, Kamu, kemarilah. Ning senior, aku salah. Tolong selamatkan hidupku, senior Ning. Huo King yang berlutut dan bersujud kepada Ningki, memohon belas kasihan. Kemarilah, kata Ningki. Ning senior, aku mohon biarkan aku hidup. Huo King yang terus memohon belas kasihan, tidak berani mendekat. Ningki sedikit mengernyit. Dengan ketukan ringan di jarinya, sinarki abadi menembus kehampaan dan menembus dahi Huo King yang. Pencipta tujuh kesengsaraan, Huo King yang, yang dikenal sebagai tinju ketuhanan seratus mil, tewas di tempat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Setelah dia meninggal, jiwa ketuhanannya muncul dan dia melihat mayatnya. Baru kemudian dia tahu bahwa dia telah mati di tangan Ningki. Jiwa ilahinya menatap Ningki dengan kejam dan mengutuk. Dengan pemikiran dari Ningki, roh Huo King yang tiba-tiba meledak berkeping-keping dan menghilang antara langit dan bumi. Melihat Ningki membunuh Huo King yang dengan bersih, ekspresi Feng Qingzui sedikit berubah, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Banyak kultifator yang senang bahwa mereka tidak bergabung dengan Huo King yang dan enam pencipta kesengsaraan yang telah meninggal dalam mengejek Ningki. Kalau tidak, mereka akan berakhir seperti Huo King yang. Kamu, kamu, dan kamu. Ningki menunjuk ke beberapa kultifator. Mereka terkejut, mengira Ningki akan menyerang mereka. Mereka bingung. Bagaimanapun, mereka telah membunuh musuh Ningki sebelumnya. Namun, mereka segera menyadari bahwa Ningki tidak ingin membunuh mereka, tetapi ingin menjaga mereka. Ningki menunjuk total sembilan orang. Kesembilan orang ini tampil baik di reruntuhan besar. Meskipun tingkat kultifasi mereka tidak tinggi, mereka sangat menentukan saat menyerang. Termasuk kamu, tepat ada lima ratus orang. Sisanya, pergi. Ningki berkata dengan jelas. Terima kasih, Senior Ning. Sembilan pembudidaya yang terkejut berlutut di tanah dan bersujud kepada Ningki beberapa kali. Mereka sangat gembira. Mereka tidak menyangka Ningki akan memberikan sembilan tempat tersisa kepada mereka. Ketika para kultifator lain melihat ini, mereka merasa iri, iri, atau marah. Namun, mereka juga tahu bahwa penampilan mereka di reruntuhan besar tidak secemerlang sembilan orang ini. Mereka ingin mempertahankan kekuatan mereka dan tidak ingin mengambil risiko nyawa. Selama mereka tidak mati, masih ada peluang di masa depan. Jika mereka mati, tidak ada peluang lagi. Namun karena pemikiran yang pas-pasan ini, mereka kehilangan peluang besar. Sayang sekali. Nenek Long dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka tahu bahwa sembilan tempat tambahan diberikan kepada mereka oleh Ningki. Pada akhirnya, mereka berpikir bahwa Ningki akan memberi mereka paling banyak enam tempat. Sekarang, sembilan tempat ini hanya dapat diberikan kepada orang lain. Ekspresi Feng Kingsui dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia benar-benar memberikan sembilan tempat tersisa kepada ahli penciptaan kesusahan pertama dan kedua dan bukan mereka. Ning, terlalu tidak masuk akal. Seorang kultifator tidak bisa menahan amarah di hatinya. Ekspresi Feng Kingsui sedikit berubah, tapi dia tidak menghentikannya. Jelas dia juga ingin mempertanyakan Ningki. Dimana kamu saat kami menyerang. Saya mendengar bahwa ada sekelompok orang di lima puluh besar peringkat kekuatan tempur yang bersembunyi setiap kali mereka berjudi. Setelah pertempuran selesai, mereka akan datang dan menikmati hadiah batu ilahi alam yang tidak dapat dilewati. Saya pikir kelompok orang itu adalah Anda, bukan? Ningki tersenyum tipis. Jadi, terus kenapa? Tidak peduli apa? Wajah kultifator itu menjadi sedikit merah. Dia kemudian mulai berdali. Ningki melambaikan tangannya. Aku tidak ingin mendengarkan kebawelanmu. Enyahlah. Ningbeiksuan, jangan melangkah terlalu jauh. Saudara Feng, ayo kita lawan dia. Jadi bagaimana jika dia berada di peringkat pertama dalam peringkat kekuatan tempur? Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, dia hanyalah ahli penciptaan kesengsaraan kelima. Saya pikir pasti ada yang salah dengan batu ilahi alam yang tidak dapat dilewati kali ini. Thunder Sovereign dan yang lainnya mungkin belum mati. Angka-angka di peringkat kekuatan tempur semuanya kacau. Kultifator segera melihat ke arah Feng Kingsui dan berkata dengan marah. Ningbeiksuan, kami hanya ingin delapan tempat. Bagaimana menurutmu? Feng Kingsui memandang Ningki dan berkata dengan acuh tak acuh. Melihat ini, ekspresi junior mereka langsung berubah menjadi jelek. Namun, mereka tidak punya hak untuk berbicara saat ini, jadi mereka hanya bisa mengutuk Ningki di dalam hati. Bahkan tidak satu tempat pun. Ningki tersenyum. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuat peringkat pertama dalam peringkat kekuatan tempur. Feng Kingsui tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya dan menusuk. Sinar pedang langsung tiba seperti pelangi, menebas wajah Ningki. Melihat ini, Nenek Long dan yang lainnya menunjukkan sedikit rasa kasihan di mata mereka. 1798. Satu hari lagi. Para pembudidaya di sekitar Feng Kingsui merasakan hawa dingin di hati mereka saat mereka menatap kosong pada butiran darah di antara alisnya. Saat mereka berharap mendapat keberuntungan, semakin banyak butiran darah merembes dari alis Feng Kingsui hingga ke tubuh bagian bawah. Kemudian, dengan suara keras, seluruh tubuhnya terbelah dua dan jatuh ke kiri dan kanan. Tidak peduli seberapa kuat budidaya Feng Kingsui atau seberapa kuat kekuatan penciptaan di tubuhnya, setelah tebasan Ningki, semuanya musnah. Sama seperti manusia biasa, dia tidak mungkin mati lagi. Jiwa rohaninya juga hancur. Bahkan jika makhluk abadi turun ke dunia fana, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Hai. Para penggarap yang hadir tersentak dan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Feng Kingsui menduduki peringkat kedua di Desperation Battlefield Combat Power Ranking. Dia bahkan tidak memberikan muka kepada San Yan. Kultifator yang menakutkan seperti itu sebenarnya terbelah dua oleh tebasan Ningbaixuan. Semua orang memandang Ningki dengan ketakutan di mata mereka. Saudaraku, saudara Ning, kami tidak menginginkan tempat itu lagi. Kami akan pergi sekarang. Pada awalnya, dia ingin melawan Ningki sampai mati untuk mendapatkan beberapa tempat, tetapi setelah kematian Feng Kingsui, dia benar-benar menyerah pada pemikiran berlebihan ini. Dia segera memasang wajah berbeda dan tersenyum pada Ningki. Kemudian, dia memberi isyarat kepada para penggarap di sekitarnya dengan matanya dan bersiap untuk pergi. Feng Kingsui mati untukmu, dan kamu pergi begitu saja. Ningki tertawa. Sekelompok pembudidaya tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Sebelum mereka bisa membuka mulut untuk memohon belas kasihan, sembilan api abadi turun dari langit. Semua orang hanya bisa mendengar mereka mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelum mereka dilalap oleh lautan api abadi, berjuang saat mereka dibakar menjadi abu. Notifikasi sistem terus berdering. Bersama dengan poin penciptaan yang diperoleh di Medan Perang Keputusasaan, poin penciptaan Ningki telah melampaui angka 300 ribu. Namun, masih ada selisih 700 ribu dari 1 juta. Pada titik ini, 50 besar peringkat kekuatan tempur Medan Perang Keputusasaan, selain Sakyat Tanpa Pemikiran dan Nenek Long, semuanya mati. Banyak tujuh ahli penciptaan bencana menemukan bahwa mereka berada di peringkat 10 besar peringkat kekuatan tempur. Meskipun mereka terkejut, mereka juga merasakan ketakutan yang tak terhingga. Kamu masih belum pergi. Ningki melihat sekeliling dan tersenyum. Ning senior, kami akan pergi. Para pembudidaya itu buru-buru menangkupkan tinju mereka dan dengan hormat meninggalkan platform perunggu, tidak berani melakukan gerakan sedikitpun. Ningki bahkan telah membunuh Feng King Sui dan yang lainnya, jadi bagaimana mereka berani menyinggung Ningki saat ini? Segera, hanya tersisa 500 orang di platform perunggu. Tuan muda Ning, saya khawatir akan terjadi keributan besar jika berita tentang pertaruhan besar ini menyebar. Kemunculan cacing pemakan jiwa dan Anda, kemuliaan Yuan Gu Surgawi seharusnya sudah menerima berita tersebut. Sekte Iblis Gembira dan yang lainnya sekte-sekte juga telah mengirimkan para penggarap keluar dari alam kematian yang berbahaya untuk menyebarkan berita tersebut. Saya khawatir Anda harus menghadapi murka dari sembilan guru kesengsaraan jika Anda meninggalkan alam kematian yang berbahaya. Nenek Long berkata sambil tersenyum, sedikit rasa ingin tahu di matanya. Tetapi saya melihat Tuan muda Ning tampaknya tidak takut sama sekali. Saya sangat penasaran. Nenek Long, terkadang rasa ingin tahu membunuh kucing itu. Ningki tertawa. Mata Nenek Long bergerak sedikit, lalu dia tersenyum dan mengangguk. Dia tahu apa maksud Ningki. Pada saat ini, Sakyah Huijing, yang berdiri di belakang Sakyah Tauhles, sedang mengamati para penggarap desa Klau Trise di belakang Ningki ketika dia tiba-tiba bertemu dengan sepasang mata yang dikenalnya. Senior, kakak senior. Sakyah Huijing memasang ekspresi keheranan di wajahnya sebelum dia melangkah maju dengan gembira. Kakak senior, apakah itu kamu? Kamu belum mati. Sakyah Samsara. Nenek Long, Sakyah tanpa pemikiran, dan wanita tua lainnya dari Sekte Yin yang juga memperhatikan sosok itu setelah mendengar suara Sakyah Huijing. Benar, aku belum mati. Sakyah Samsara perlahan keluar dari kerumunan sambil tersenyum tipis. Sakyah Huijing sangat gembira tapi juga sedikit bingung. Kakak senior, bukan pada titik ini, dia melirik Ningki dengan ketakutan. Sakyah Tauhles memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia melihat ke arah Ningki dan Sakyah Samsara. Kabar Sakyah Samsara belum meninggal sungguh mengejutkan. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan metode Ningki. Han Jian dan yang lainnya terbunuh segera setelah menyinggung perasaannya. Saat itu, mereka mendengar bahwa Sakyah Samsara pergi ke desa Klautrisse untuk membalas dendam kepada Sakyah Huijing. Namun, secara logika, dia seharusnya sudah mati sekarang. Kalau tidak, mengapa namanya tiba-tiba dihapus dari daftar kekuatan tempur? Adik, kamu pasti sedikit kecewa karena aku belum mati, kan? Sakyah Samsara tersenyum tipis. Sakyah Huijing tercengang saat jejak ketidakpercayaan muncul di matanya. Kaka senior, mengapa kamu mengatakan itu? Aku sangat senang kamu tidak mati. Mengapa saya harus kecewa? Siga of Tauhlesnis memandang keduanya sambil berpikir. Tiba-tiba, senyuman dingin muncul di bibirnya. Dengan kecerdasannya, dia mampu menebak sebagian kebenaran dari fakta bahwa Siga telah bereinkarnasi dan belum mati. Meski ada beberapa kejanggalan, hal itu tidak jauh dari kebenaran. Kecemburuan memang bisa membuat orang gila. Sakyah Huijing berspesialisasi dalam kitab suci Buddha, tapi dia masih tidak bisa memahami logika ini. Jangan katakan lagi. Sakyah Samsara menghela nafas seolah tidak ingin berbicara omong kosong lagi dengan Sakyah Huijing. Kakak senior, karena kamu belum mati, kenapa kamu tidak kembali ke kuil kuno sembilan penghancur? Sakyah Huijing menundukkan kepalanya. Pada saat ini, jejak ketajaman yang tidak terdeteksi muncul di kedalaman matanya. Saya berjanji kepada Saudara Ning untuk tinggal di desa Cloud Rising selama seratus tahun. Selain itu, tubuh Buddha emas tertinggi saya telah dirusak oleh Saudara Ning. Jika saya kembali ke kuil kuno sembilan penghancur, saya tidak tahu kapan saya akan mati. Entah kenapa. Bibir Sakyah Samsara melengkung membentuk cibiran samar. Sakyah Huijing sepertinya tidak mendengar cibiran itu. Ketika dia mendengar bahwa Ning kita telah menghancurkan tubuh Buddha emas Sakyah Samsara, sedikit senyuman muncul di matanya. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Masalah ini, ini semua salahku. Baiklah, kalian berdua akan punya banyak waktu untuk bertemu di masa depan. Ning kita senyum tipis. Sakyah Samsara tersenyum dan mengangguk. Dia berbalik dan mundur ke kerumunan. Selama periode waktu ini, dia telah tinggal di desa Cloud Rising, mengolah tubuh Buddha emas tertinggi yang telah dimodifikasi oleh Ningki. Suasana hatinya sangat tenang. Dibandingkan ketika dia menjadi pelindung kuil kuno sembilan penghancur, yang berspesialisasi dalam pertempuran dan pembunuhan, dia bisa memahami lebih banyak. Dia bahkan mengambil kitab Buddha yang telah dia tinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Ketika dia punya waktu, dia akan mempelajari dan membacanya berulang kali. Itu sebabnya dia sangat tenang saat melihat Sakyah Huijing hari ini. Ningki mengangkat kepalanya dan melihat batu dewa yang tidak dapat dilewati. Platform perunggu tempat mereka berada sudah sangat besar, namun batu dewa yang tak dapat dilewati masih jauh lebih besar daripada platform perunggu. Dengan budidaya Ningki, tatapannya hanya bisa menembus 30 persen batu. Cahaya biru seperti air mengalir perlahan di dalam. Ini seharusnya adalah kekuatan ilahi yang telah disuntikkan ke dalam tubuh para penggarap. 1799 Pada hari ketiga setelah Impasable Godstone muncul, ekspresi Nenek Long dan yang lainnya menjadi lebih serius. Selain Ningki, semua penggarap sedang duduk bersila, menatap batu dewa yang tidak dapat dilewati dengan penuh semangat. Ningki menggerakkan pikirannya dan sesosok tubuh muncul di sampingnya. Hmm, sudah waktunya untuk batu ilahi yang tidak dapat ditembus. Begitu Little Six muncul, tatapannya tertuju pada batu ilahi yang tidak dapat dilewati. Sedikit ketakutan muncul di matanya. Saat itu, ketika dia berada di puncaknya, dia telah mencapai titik kematian dan terluka para oleh batu ilahi yang tidak dapat ditembus dalam satu gerakan. Keberadaan di balik batu ilahi yang tidak dapat dilewati jelas merupakan makhluk abadi yang berkali-kali lebih kuat darinya. Tapi sekarang, aura Little Six sangat lemah. Dia bahkan tidak berada di battle dan rilem, jadi tidak perlu takut dengan batu ilahi yang tidak dapat dilewati. Ketika Nenek Long dan yang lainnya melihat Little Six, mata mereka berkilat penasaran. Aura pria yang tiba-tiba muncul ini sama lemahnya dengan semut di tanah. Namun mereka merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Sejak dia muncul di samping Ning Beixuan, itu membuktikan bahwa identitasnya jelas tidak sederhana. Enam kecil, asal muasal merusak, sehingga kultifasimu tidak dapat pulih. Sekarang batu ilahi yang tak dapat dilewati telah menyerap esensi dari para kultifator dari kedua tempat, jumlah kultifasi kali ini akan luar biasa. Kamu dapat mengambil kesempatan ini untuk memulihkan asalmu. Ning Ki tersenyum. Terima kasih bos. Jarang sekali kamu masih mengingatku di saat seperti ini. Kata enam kecil sambil tersenyum. Setelah jeda, Little Six tiba-tiba berkata, Bos, apakah kamu tidak ingin pergi ke Neterward? Gurita kecil yang anda taklukkan terakhir kali juga bisa keluar dan membagikan sebagian kekuatannya. Mungkin itu akan membantu saat kamu pergi ke Neterward. Mata Ning Ki bergerak sedikit dan dia mengangguk. Saat berikutnya, gurita mini muncul di bahu Ning Ki. Tampaknya ia tertidur dan tidak menyadari bahwa ia telah meninggalkan ruang hewan peliharaan iblis. Enam kecil mengatakan bahwa dia adalah dewa sungai Styx dan bahkan bisa membunuh kaisar abadi. Apakah orang ini benar-benar sekuat itu? Ada sedikit keraguan di mata Ning Ki. Bas, gelombang. Suara keras tiba-tiba datang dari batu dewa yang tidak dapat dilewati. Semua orang langsung merasakan aura misterius datang dari atas kepala mereka. Aura ini membawa tekanan yang samar. Beberapa kultifator alam transendensi yang lebih lemah hampir tidak bisa bernapas di bawah aura ini. Ketika Ning Ki melihat ini, energi spiritual surgawi sama-sama menyapu, melindungi para penggarap alam transendensi di desa Klau Trise. Gurita kecil itu membuka matanya. Di mana saya? Di mana saya? Ia melihat sekeliling dengan ngeri, tentakelnya melingkari leher Ning Ki dengan erat, seolah-olah ini adalah satu-satunya cara untuk memberinya rasa aman. Eh, baunya harum sekali. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah batu ilahi yang tidak dapat dilewati, matanya menunjukkan sedikit keracunan. Itu telah dimulai. Batu dewa kebuntuan mulai memancarkan kekuatannya. Semua orang sangat bersemangat. Bahkan seseorang seperti Sakyatauhles, yang telah mengembangkan kondisi pikirannya hingga mencapai puncak, mau tak mau merasa bersemangat. Lagipula, sudah lama sekali sejak kebuntuan kematian terjadi. Dan kali ini, kemenangan telak. Hampir semua penggarap dari dua alam kebuntuan telah meninggal. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hadiah dari batu dewa alam kebuntuan. Bas gelombang, bas gelombang, bas gelombang. Batu dewa kebuntuan mengeluarkan sembilan dentuman keras berturut-turut. Para penggarap kebuntuan kematian semua memandang ke arah ini dengan rasa iri. Mereka tahu bahwa kelompok pembudidaya lain akan memperoleh peluang besar. Pilar cahaya turun dari langit dan mendarat di atas semua orang di platform perunggu. Ada yang tebal dan ada yang tipis. Beberapa setipis benang. Misalnya, para penggarap alam transendensi biasa di desa Klaut Rise, Lisian-Sian, dan yang lainnya hanya memiliki benang tipis. Pilar kesengsaraan pertama, kedua, dan ketiga setebal kelingking atau ibu jari. Ningzi dan yang lainnya setebal kepalan tangan. Wang Lin dan istrinya sedikit lebih lemah dari Ningzi, dan Nenek Long serta yang lainnya memiliki tebal sekitar satu kaki. Yang mengejutkan adalah pilar biru di atas Little UR dan Zuolinger juga tebalnya sekitar satu kaki. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah mereka melihat pilar cahaya biru di tubuh Ningki. Itulah yang mereka sebut pilar. Tebalnya 3 sampai 4 meter. Diameter ini saja jauh lebih tebal dari gabungan semuanya. Tak lama setelah itu, Lisian-Sian dan yang lainnya merasakan aura dingin mengalir melalui meridian mereka. Segera, aura ini menyatu dengan kekuatan mereka dan terus meningkat. Hanya dalam beberapa saat, seseorang menerobos alam kecil. Hal yang sama terjadi pada semua orang. Ledakan. Awan pembalasan ilahi muncul, namun segera dihancurkan oleh Batu Dewa Kebuntuan. Gelombang aura pencipta baru datang dari para penggarap yang awalnya berada di alam Transcendensi. Dalam sekejap mata, setengah dari kultifator alam Transcendensi di desa Klautrisse telah berhasil menembus kesengsaraan pertama. Yang lain tidak menerobos dengan cepat, namun aura pencipta kesengsaraan pertama dan kedua juga meningkat dengan cepat. Mereka pasti akan berhasil melewati kali ini. Itu hanya masalah waktu. Mata Little Six tertutup rapat, tapi Ningki bisa merasakan auranya menjadi mengintimidasi. Di dalam dantiannya, sepertinya ada sesuatu yang mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Itu seharusnya menjadi asal-muasal Little Six. Setelah asal-usul ini pulih sepenuhnya, tidak butuh waktu lama bagi Little Six untuk mendapatkan kembali basis budidaya sang pencipta. Ledakan. 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 Awan pembalasan ilahi muncul di atas Little U.R. dan Zuolinger. Tingkat budidaya mereka meningkat pesat seolah-olah mereka sedang duduk di atas roket. Diagram Teci Hitam Putih yang dibentuk oleh kekuatan penciptaan muncul di atas kedua gadis itu. Pencipta Kesengsaraan Pertama. Pencipta Kesengsaraan Kedua. Pencipta Kesengsaraan Ketiga. Nenek Long dan yang lainnya merasakan situasinya. Mata mereka membelalak tak percaya, tapi mereka semakin menantikannya. Menerobos kerana berikutnya adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kedua gadis itu bisa melakukannya, mereka mungkin bisa menerobos ke alam Kesengsaraan Kesembilan. Ikan Yin Yang. Mereka. Mata Nenek Long dipenuhi rasa tidak percaya. Dia bertukar pandang dengan wanita tua lainnya dari Sekte Yin Yang. Mereka berdua melihat sedikit keterkejutan di mata satu sama lain. Ningki memandang kedua gadis itu dengan kepuasan di matanya. Pada saat ini, kekuatan suci yang memasuki tubuhnya juga mulai berpengaruh. Plus 10 ribu poin penciptaan. Plus 10 ribu poin penciptaan. Kekuatan ilahi dari batu dewa kebuntuan terus meningkatkan tingkat budidaya Ningki. Pada panel status, poin penciptaan Ningki meningkat dengan kecepatan 10 ribu per detik. Dalam waktu singkat, poin penciptaannya menembus angka 1 juta. Pada saat ini, awan pembalasan ilahi muncul di atas kepalanya. Aura yang berasal dari awan pembalasan ilahi ini seratus kali lebih kuat daripada yang lain. Mungkin karena ini, batu dewa kebuntuan tidak membantu membubarkannya, membiarkan kesengsaraan petir menimpa kepala Ningki. Ledakan Kekuatan mengerikan dari kesengsaraan petir muncul di atas kepala Ningki dan langsung memenuhi anggota tubuh dan tulangnya, memadatkan setiap sel di tubuhnya. 1.800 Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil naik ke pencipta kesengsaraan ke-6. Notifikasi sistem berbunyi. Ki Abadi Ningki telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, memenuhi meridiannya sampai penuh. Meridiannya, yang telah mencapai batasnya, secara bertahap melebar setelah terobosan. Seolah-olah dia telah melewati hambatan penting. Kemajuan ini berbeda dari masa lalu. Ningki merasa kondisinya telah membaik. Jika kultivasi dan kekuatan bertarungnya dikatakan sangat dekat dengan pencipta kesengsaraan ke-9 sebelumnya, maka dia mungkin tidak jauh berbeda dari Raja Iblis Bahagia sekarang. Kekuatan ilahi dari batu ilahi yang tidak dapat ditembus tidak berhenti setelah membantu Ningki menerobos. Pilar cahaya di tubuhnya menjadi semakin terang. Ningki jatuh ke dalam keadaan yang aneh. Persepsinya tentang dunia luar berangsur-angsur menghilang, dan dia kehilangan kesadaran akan waktu. Seolah jiwanya sedang mengembara di galaksi yang luas. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Beberapa petani dengan budidaya rendah telah menyelesaikan pemindahan dalam sebulan. Mereka semua mendapatkan sesuatu dan sangat terkejut. Seperti Little Ue R, Zuo Linger, dan yang lainnya, mereka benar-benar terjaga dalam tiga bulan, sama seperti Nene Long dan yang lainnya. Efek dari batu ilahi yang tidak dapat dilewati pada mereka secara bertahap menghilang. Hanya Ningki yang masih bermandikan pilar cahaya biru, dan aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Mendesah Setelah Nene Long dan yang lainnya bangun, mereka menghela nafas kecewa. Manfaat yang mereka peroleh kali ini tidak memungkinkan mereka berhasil menerobos ke alam penciptaan Guru Sembilan Kesengsaraan. Namun, dampaknya masih bisa diterima. Kultivasi mereka sudah sangat dekat dengan alam penciptaan Guru Sembilan Kesengsaraan. Wanita tua lainnya dari Sekte Yin yang setidaknya sebanding dengan Feng King Sui. Adapun Nene Long dan Sakya tanpa pemikiran, mereka mungkin tidak jauh berbeda dengan San Yan. Haha, aku adalah pencipta Kesengsaraan Ketiga. Hu Chengzi memandang dirinya sendiri dengan bangga dan tidak bisa menahan tawa. Jika dia berkultivasi secara normal, dia memerlukan setidaknya seribu tahun untuk menerobos ke pencipta Kesengsaraan Ketiga. Namun sekarang, hanya dengan hadiah dari batu ilahi yang tak dapat dilewati, dia telah menembus dua kesengsaraan, menyelamatkan bertahun-tahun dari kultivasi kerasnya yang tak terhitung jumlahnya. Eh, bagaimana mungkin mereka? Ketika pandangan Hu Chengzi tertuju pada Yuer Kecil dan Zuo Linger, matanya membelalak tak percaya. Pencipta Tujuh Kesengsaraan Satu pemasukan dari batu dewa kebuntuan secara langsung mengubah mereka berdua menjadi pencipta Tujuh Kesengsaraan. Kekuatan suci yang mereka peroleh mungkin jauh di atas milik kita. Wanita tua lain dari Sekte Yin yang memandang Yuer Kecil dan Zuo Linger dengan iri. Di pihak Ningki, terobosan kedua wanita itu adalah yang paling jelas. Selain mereka, Ningzi dan yang lainnya semuanya telah naik satu level dan menjadi tujuh ahli penciptaan kesengsaraan. Tak lama setelah itu adalah Wang Lin dan istrinya. Keduanya telah berhasil menembus dari satu musibah menjadi empat musibah. Meskipun peningkatannya tidak sebesar peningkatan Yue Kecil, dibandingkan dengan kultifator lain yang hanya meningkat satu peringkat, manfaatnya sangat besar. Setelah Ningzi dan tiga lainnya bangun, mereka beradaptasi dengan kekuatan mereka saat ini dan berjalan ke sisi Little Six dan duduk. Saat ini, mata Little Six terpejam dan auranya masih lemah seperti sebelumnya, seperti semut. Namun, sumber tubuhnya sedang diperbaiki oleh kekuatan suci batu ilahi dan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gurita kecil itu awalnya memanjat tubuh Ningki, tapi sekarang berada di bahu Little Six. Ada juga pilar cahaya biru di tubuhnya yang setebal lengan. Itu mengungkapkan ekspresi mabuk seolah-olah sedang menikmati manfaat dari kekuatan ilahi. Tidak lama kemudian, gurita kecil itu bangun lebih dulu. Ia dengan penuh semangat melambaikan tentakelnya dan dengan bangga memandang Ningzi dan teman-temannya. Menarik. Kamu telah menyerap begitu banyak kekuatan suci, tetapi hal itu tidak meningkatkan kultifasimu sama sekali. Apakah kamu memakannya seolah-olah itu adalah makanan? Mata Little Six perlahan terbuka, dan pandangannya tertuju pada gurita kecil itu. Cahaya tajam melintas di matanya. Pada saat itu, Nenek Long dan yang lainnya kebetulan melihat ke arah Little Six. Little Six sepertinya merasakan tatapan mereka, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat mereka dengan senyum tipis di wajahnya. Hai. Nenek Long dan yang lainnya merasakan sedikit sakit di mata mereka, seolah-olah mereka ditusuk jarum. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka, tetapi diam-diam mereka terkejut di dalam hati. Semut yang auranya bahkan tidak sebanding dengan penggarap alam Dou dan sebenarnya memberi mereka pandangan acuh-ta'acuh, seolah-olah mereka berada di ambang kematian. Ini cukup untuk membuktikan bahwa orang di depan mereka tidak sesederhana kelihatannya. Berpikir tentang bagaimana tingkat kultifasi Ningki sangat rendah, namun ia mampu menekan Kaisar Guntur dan teman-temannya, Nenek Long dan teman-temannya tidak bisa menahan kutukan dalam hati mereka. Benar saja, mereka yang bergaul dengan orang aneh juga orang aneh. Bos masih belum bangun. Tatapan Little Six tertuju pada Ningki, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Para pembudidaya lainnya memandang Ningki dengan iri. Semakin lama budidaya dilakukan, semakin besar manfaatnya. Meskipun Ningki tampaknya hanya naik satu tingkat, mereka semua percaya bahwa Ningki pasti memperoleh banyak manfaat lainnya. Si kecil enam tidak berpikir begitu. Ketika dia berada di puncaknya, dia sampai pada kebuntuan kematian. Dia tidak memiliki petunjuk apapun tentang keberadaan di balik batu dewa kebuntuan. Kekuatan yang tidak diketahui selalu menakutkan. Jenis budidaya yang seperti berkah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika terlalu lama, beberapa perubahan akan mudah terjadi. Tanpa memahami tujuan dari pemilik batu dewa kebuntuan, si kecil enam masih memiliki sedikit kewaspadaan. Jiwa meninggalkan tubuh. Setelah melayang di galaksi untuk waktu yang sangat lama, Ningki akhirnya terbangun dari linglungnya. Ekspresinya menjadi agak serius. Ia curiga jiwanya telah tersedot keluar dari tubuhnya dan dibawa ke sini. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Ningki yakin bahwa jiwanya masih ada di dalam tubuhnya. Adapun galaksi yang tampaknya tak berujung dan tak terbatas ini, seharusnya merupakan tempat di tubuhnya yang secara pasif atau aktif menghasilkan perubahan semacam ini. Menariknya, untuk bisa menjumpai tubuh fisik seperti ini di dunia ini, langit memang tidak meninggalkan saya. Meski masih sangat lemah, namun potensinya tidak sedikit. Setelah saya mendapatkannya dan mengolahnya selama beberapa ratus tahun, saya akan memiliki kualifikasi untuk kembali ke benua abadi, bukan? Namun, mungkin di masa depan, akan ada fisik yang lebih baik lagi. Haruskah aku mengambil ini? Pada saat ini, keberadaan misterius sedang memperhatikan jiwa Ningki. Bukan hanya jiwanya, tetapi seluruh tubuh Ningki juga terlihat oleh keberadaan ini. Setelah menggunakan kekuatan suci selama bertahun-tahun, kultivasi saya sebenarnya hanya meningkat satu kesengsaraan. Hei hei, coba saya lihat di mana batasan Anda. Jika kamu benar-benar memenuhi persyaratanku, maka kamu memenuhi syarat untuk menjadi veselku. Hahaha, jika makhluk-makhluk lama itu melihatku muncul di hadapan mereka, mereka pasti akan sangat terkejut. Terima kasih.